Hai teman-teman TimeGaming, balik lagi bareng gue Theo dan kali ini karena meja gue kosong gue tidak bikin intro yang aneh-aneh gue rasa sudah sangat jelas gue lagi pengen buka sesuatu yang Con Battle Spirits karena gue sekarang di Jerman, gue lagi jadi om yang baik gue lagi mau buka ini Pokemon League of Camp Deck jadi ini produknya kalau Jerman itu dia sama persis kayak yang Inggris dia kalau di Inggris itu nama produknya League of Battle Deck jadi ini spesifik gue beli karena si Hartanto yang rekomen ke gue, waktu gue liat ini gue tanya dia, hari ini bisa gak beli ponakan gue? oh bisa teh, oh yaudah kalau gitu gue beli, oke jadi begitulah ceritanya kenapa ini bisa ada disini jadi karena itu gue hari ini melakukan di Sumatera sendirian ada sang pelaku yang membuat gue beli deck ini untuk membuat ponakan gue mungkin bakal nangis jadi selamat datang selamat datang Tanto robel potatoes thank you Theo sudah memberikan kesempatan untuk hadir disini kita udah lama banget ya kita gak ketemu nih hampir setahun ya udah hampir setahun pas kita lah collab ini ya ultimate guard ya iya waktu ultimate guard gila sisa si Vincent dong jangan lupa kita ajak juga tapi karena kali kali ini karena gue unboxing Pokemon jadi gue panggil expertnya dan mungkin nanti kalau misalnya VS akhirnya collab sama kamera udah drag mungkin gue bisa kasih satu box lah buat si Hartanto gue amin dulu aja kalau gue bisa beliin dia box jadi pekerjaan gue udah lancar bener amin terus ini tadi gue udah agak gue agak terlihat sabar jadi gue takut gue takut kelaman jadi gue buka dulu aja tapi ya tenang aja dalamnya dalamnya masih belum segelnya dia kayak ini ya segelnya tuh lem gitu kan iya dia di lem bahkan gue kalau gue mau bilang gue bukanya lumayan bagus nih ternyata oh ternyata dia ada itunya jadi oh ada kayak cedipnya ya iya bisa dirobek harusnya jadi kayak biasa kalau kita buka tolasmarch gitu iya atau moki kan biasa ada yang buat ditarik ini ada ini iya jadi emang ditarik bagus mereka bikinnya iya bagus sih jadi ini gue akan menggunakan sesuatu yang tadi gue coba untuk pake buka ternyata gak bisa jadi akhirnya gue buka dengan jadi pointer buat ini ya iya karena ini kan listnya semua bahasa Jerman nih kan kalau kata si Hartanto kebetulan nih si Pikachu sama Zekromnya gak berubah nih iya namanya gak berubah namanya tetep Pikachu dan tetep Zekrom iya today i learned something new iya siap main isi 60 kartu dengan 3 Pokemon GX yang kalau dia produk Inggris tuh kayak jarang banget ya jarang-jarang itu wow banget terus kita dapat 1 deck box katanya terus 2 marker untuk status ya 2 marker untuk status ya sama 1 marker untuk attack damage GX attack terus 6 dadu iya dadu untuk damage counter 1 card 1 dadu untuk coin flip 1 rule book terus sama strategy guide terus code card untuk si Zekrom ini jadi pakai PTCG online iya ini gue juga belum pernah buka sih build-upnya gue gak akan unboxing sendiri jadi mumpung ada yang ngajak lo buat ikutan unboxing disini let me join in the hype iya soalnya gue yakin kalau ngeliat dari boxnya kayaknya lo gak ini tipe-tipe gak bakal lo buka sih gue gak bakal buka iya jadi ini mungkin gue tuh di etalasenya gue ada 1 section yang isinya PTCROM semua kan gue akan masukkin barang ini kayak gitu aja wah gila nanti kalau misalnya bisa dapet lagi ntar gue beliin buat kada ulang tahun lo lah gue menotis sesuatu yang aneh disini ya itu yang sebelah kiri ada Reshiram and Glurack GX apa? Reshiram yang di kiri ada Reshiram and Glurack GX oh bener juga itu contoh yang namanya berubah ya liat aja kan iya ada yang ekstrem juga nanti kita bisa lihat jadi TAPU KOKO tuh ntar jadi Kapuriki Kapuriki jauh ya nanti lah nanti kita lihat di deck ya banyak yang aneh-aneh kayaknya gue tuh ingatnya soalnya ini apa dulu tuh si siapa Koyopi di Orange tuh pernah ada satu ini satu cari zat German West Ed kayaknya gak West Ed lah base set tapi bukan yang West Ed Jerman itu tulisannya Glurack Glurack itu bahasanya Glurack dan perbedaan lagi kan kalau disini kan dia disebutnya kalau di Indonesia kan kita sebutnya game Pokemon game kartu koleksi nih iya game kartu koleksi iya game kartu koleksi iya kalau disini tuh Sambal Carton Spill Sambal Persis artinya sama game kartu koleksi juga kartu koleksi juga kartu koleksi juga memang tinggal diputar-putar doang ya iya iya tapi ini produknya Made in USA loh Made in USA Made in USA Made in PCI iya beda kalau yang Indo bikin di Jepang gak dia cetaknya bikin yang Jepang iya Pokemon Asia semuanya iya kali ini gue udah siapin slipnya udah siap gue mantap ya harus-harus di strip itu iya itu belakangnya belakangnya kartu biasa kan ya iya kartu biasa jadi ini bisa dipakai oh iya artinya bisa dipakai legal dipakai untuk beli adik-adik kalian keponakan kalian iya jadi untuk yang ingin memasukkan adik-adiknya atau keponakannya ke dunia kompetitif ini bisa buat mulai lah ya iya ini very good product iya jadi kan kayaknya waktu itu udah bilang karena lu udah suka banget kan sama adik ini iya iya itu juga ada code card ya iya ada code cardnya juga online jadi bisa dipakai main di PCI online juga ya iya bisa dan setau gue dapetnya sama persis kayak gitu juga deh wow gue gak tau ya kalau yang di apa code-nya Jerman itu bisa dipakai ke yang Inggris atau enggak setau gue sih bisa di Indo itu orang jual code-nya buat deck ini itu sekitar 200-300 ribu kalau gak salah di topet gila itu online loh cuma kodenya doang kodenya doang untung gak gue tunjukin tadi ini bukan hyper potatoes gue gak bakal gue gak bakal bagi-bagi kodenya semudah itu hahaha 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 oke terus sisanya dadunya made in China nih hahaha tuh itu bagus banget sih iya gue seneng banget warnanya itu warna picatom banget iya hitam kuning jadi nya juga itu ya dia yang 60 dikit ya jadi 60 120 180 ini maksimal hmm cukup sih tapi segitu buat main iya jarang lah ya sampe bisa kena kecuali lawan lo mainstruck lu pasti selamat hahaha 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 iya terus ini sisanya ya ini jx marker ya jx marker nya jx marker nya acrylic semua ya ini oh oh keras loh kayak dari TB berarti coba kita buka berarti selama ini lu gak pake jx marker lawan ponacanu sekarang lu bisa flip jx marker ya sebanting teenager iya jadi selama ini gua punya gua bawa jx marker gua dari Indo jx marker ini jx marker dari SD banget gua potong hahaha iya banyak yang pake begitu ya iya terus ini kebetulan kartunya juga dari Hartanto sih jadi pas banget bisa keluarin saat ini mantap hahaha terus sekarang gua bisa pake GXTM nya yang premium nih hahaha kalau dipegang sih ini bisa buat dipacang banget sih ini iya enak but flicking juga enak itu iya kuk di atas meja gitu hahaha enak banget sih hahaha hahaha oke terus sisanya kita ada satu deck ini nih jadi deck box nya ada box kertas itu deck box nya tadi dibilang ada deck box nya hee hee deck box nya ada box kertas sama yang diserta deck nya dia biasa wooo paling depan cok iya paling depannya langsung kapuriki 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 prison ada foil gak kak foil oh foil juga foil loh oh gila sih mantep kan mantep kali iya teknologi jerman hahaha teknologi jerman hahaha padahal made in USA terus dadunya made in China iya hahaha iya di selipin semua lah kan ntar mau dipake main langsung terus ini ah iya 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 udah urut kok gua kira gua soalnya tadi sempet sempet buat research gua liat videonya orang lain kok kaya gak urut gitu yang inggris oh yang ini urut ya yang ini urut beda market sih ya oh terus ini dedikasi si malo sama sama lana jadi lana kalo di jerman itu namanya Tracy terus malo jadi maho 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 shoujo maho shoujo hahaha itu emang kepake sih itu emang kepake sih em em bakal kepake kan ya bakal kepake em em ya dia buat switch kan buat switch dan ngeheal 120 soalnya kalo di meta ini tag team sama nanti VMAX kan HP nya gede gede tuh iya nah jadinya ee very unlikely buat ada pokemon yang bisa langsung one hit ko em em nah karena ini lu bisa ngeheal 120 itu mengubah 2 hit ko lu jadi 3 hit bakal 2 4 hit ko oh kalo hitungan hitungannya iya pas itu kepake sih kepake sampe short and shield boleh 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 tapi ini kan emang udah udah masuk short and shield juga ya ini set-setnya di dalam kebetulan kan gua udah research oh ini udah ya udah nyampe ya iya oke gitu 3.0 iya gua udah mulai bisa baca nih hehehehe terus ini kekake hahaha yes nama namanya sama ya Profesor Magnolia ya iya Profesor Magnolia jadi buang semua kartu tangan terus ambil 7 kartu ini ini supporter dari jaman black and white juga ada nih iya ini kalo misalnya hand gua kosong setelah main ini tetep bisa ambil 7 kan iya tetep jauh 7 kan nah menarik nah itu itu so good terus ada satu ordinary road yang kan yang ini bisa shuffle 2 pokemon atau shuffle 2 energy ke basic energy ke deck lagi iya jadi karena udah banyak dibuang-buang sih jadinya kalo misalnya ada yang dibutuhin lagi baru ambil lagi kan iya itu quick ball dong plot ball iya quick ball itu juga barang jago tuh ah ini kayaknya depan-depannya urut lakam-lakamnya gak urut nih gua yang katanya switchnya dapet banyak iya switch makanya tadi gua liat lah switchnya cuma satu iya gabisa wikato main switch satu makanya mana mungkin masa gara-gara gara-gara dikasih lana Profesornya masih cuma satu iya nah ini quality band ini gua sempet ketuker ini sama choice band gara-gara itu salah satu kartu terakhir yang gua liat sebelum gua pergi mirip-mirip serupa tapi tak sama ya iya terus ini energy switch iya bumi shelter menurut gua juga energy switch adalah kartu yang penting banget sih di deck picarom karena lu kan picarom kalo gebuk itu pasti nge-charge nge-charge energy kan iya most of the time lu akan mau nge-charge ke bench buat investasi lah investasi masa depan iya nah terus energy switch itu kepakenya supaya next turn lu bisa puter-puterin energy lu dan habis itu take both GX 6 energy i see biasanya begitu sih gua aja bawa 3 energy switch boleh 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 lalu ada selanjutnya ada alasan kenapa gua tadinya kayak ga lo mau beli take ini atau engga terus tiba-tiba gua begitu liat ini ah belilah bang belilah warni iya warni waifu semua orang iya wafu semua orang iya jadi meri iya jepang kayaknya juga meri deh namanya ah berarti di transfer dari jepang ya oh makanya gua baru sadar pokegear nya jadi pokecom iya jadi pokecom dikasih 3 loh switch nya jadi touch kan gua udah tau dari yang si graudon kan pake ini banyak juga nih oh switch lagi ga mungkin 1 soalnya dapet switch 1 sih pusing love ordinary love mereka lumayan banyak masukin stepple sword and shield juga ya iya ini ada si love ballon iya love itu kan udah lu tuh pake juga tuh iya basically kayak you turn board kan cuma kayak beda itu aja kan iya oh dapet 2 biji penting 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 sisa nya udah ga penting lagi yang itu udah paling penting lu bahannya gimana te? itu kayak bahan couple inggris gitu? iya sih kayaknya tipis gitu kayaknya yang indoh lebih tebal dikit lebih tebal ya? iya tapi ga tau sih gua coba shovel gua coba gua kan kemarin sempet ada kiriman dari indo gua beli wishiwashi GXSR oh terus gua shovel di dalem deck jerman gua sih ga terlalu berasa ga terlalu berasa beda ya iya 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 dikasih 3 biji 4 biji iya terus itu juga ya Profesor Research 3 Marni 2 iya switch 4 quickball nya 2 ini lebih lebih bagus dari dugaan gua hahaha quickball lagi quickball tuh yang versi jepang ya itu harganya sekitar 500 yen gila hahaha betul banyak lah dia iya 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 gua ga tau apa ya versi inggris tidak se harganya tidak se wow itu dikasih dibagi-bagi gratis dong iya gila hahaha itu kan di setem hahaha itu kan di setem kita baru dapet nih di indoh terus lembar 80 ribuan iya gila emang gak terjago sih iya iya udah termasuk lagi terus kebetulan ada fun fact lagi jadi bahasa itunya juga stempel oh reset stempel stempel justru di versi jerman lebih indo daripada versi indo ya iya kita di versi indo dapetnya tetep reset stempel iya kenapa ya gak tau padahal kayak kalo di trendset jadi kayak apa stempel pengulang gitu lumayan bagus kan namanya maksudnya gak cringe lah iya sayang sih itu ada hal yang gue rasa agak sayang iya miss potential kadang ada yang iya mereka hal yang mereka gak perlu translate malah di translate yang mereka harusnya translate malah gak di translate makanya kayak lu tau ini gak sih yang mereka ganti-ganti nama kayak letnan search gitu-gitu oh iya letnan search search di search wah astaga gila iya SIRJ terus log C pake KSI waduh gila gue pas unboxing pusing hahaha hahaha gak apa-apa lah kali ini kali ini lu bisa sedikit lebih tidak pusing iya betul iya gue pusing karena gak bisa baca iya hahaha tapi gak apa wah Jirachi iya yang ini kayaknya sempet rame juga kan di indo iya sempet rame juga tuh itu nama ability nya apa yang di versi jerman Jirachi nama ability nya eee Sternen Suha Sternen Suha Sternen Suha jadi Sternen itu bintang Suha itu mencari ah iya iya nama yang inggris itu Stellar Wish terus kalau yang versi indo di translate nya jadi bintang harapan bintang harapan udah kayak nama apa ya iya tapi itu emang jirachi jago banget sih iya sebelum reprint ya di versi ini kan berarti kita bayangannya kayak versi inggris lah ya iya sebelum reprint di versi inggris itu harga jirachi kita 20 dolar wow jila tapi setelah reprintnya disini gue gak tau nih didek ini dikasih berapa nih yang versi reprintnya aja masih 4 dolar kemain gue cek di itu wow hehehe aktrim juga ya kemain banget iya makanya gue begitu lo bilang reprintnya aja masih 4 dolar ya langsung kemeteran gue lumayan banget hehehe iya wih dapet tekkol lagi tekkol sama elektromagnetik ladar iya oh iya tekkol oh iya tekkol gue tau apa yang gak dikasih disini ada satu barang penting yang gak dikasih oh apaan ada lah satu GX lagi masa lo gak tau jek setit-petit juga hehehe aduh gue lupa gue gue cuman menginget Pekaromedon hehehe Dede nih hehehe oh bener juga tapi Dede nih dapetnya dari yang itu ya box yang panjang itu hehehe jirachi baru satu ya gue gak liat jirachi lagi jirachi nanti lo akan terkejut terus ya hehehe wih Erika iya Erika Erika's Hospitality jadi Erika Gas Brunchard iya Gas Brunchard ah enaknya gue suka dari Pokemon tuh kartunya sangat beragam bahasanya iya jadi hari ini tuh setengah unboxing setengah kita belajar bahasa Jerman belajar bahasa Jerman oke iya hari ini gue belajar kalo gelurak tuh cari Zed iya 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 yang dipelajarinnya gak penting ya yang gitu-gitu ya hehehe iya ya tapi gak apa-apa lah jadinya lo kalo misalnya ke Jerman lo bisa berinteraksi sama anak sini anak Pokemon-nya doang tapi iya iya itu ada Hupa hehehe ini Hupa juga jago nih Hupa iya iya untuk setiap Pokemon lawan dia dia deal 20 damage lagi Pokemon lawan yang punya ability ah oke iya jadi lumayan dia tujuannya dulu di jaman waktu yang Inggris itu buat nge-hit Pokemon-Pokemon yang gak bisa di-hit sama GX iya iya biasa itu kayak ADP kan suka bawa Kel Dio tuh Kel Dio tuh gak bisa di-hit sama Tek-Tek jadinya kita hitnya pake Hupa iya kalo lawan aneh-aneh baru pake Hupa kan kalo misalnya enggak ya enggak dulu kan hajarannya Picarom hahaha brute force is the best yes terus kita ada Haji-Haji lagi bintang harapan iya bintang harapan kedua terus ada Ambipom hah? itu kenapa ada Ipom ya disitu? iya eh Ipom ya oh Ambipom yang perubahan iya Ambipom ya habisnya dia kenapa ada dia disitu gua genuinely bingung hehehe terus ada Electros hehehe wah yas itu kartu jago zapla zapla nah dia stage 2 yang bisa langsung turun iya terus dia hitnya 130 juga sih jadi buat backup kan ponakan gua hampir gak punya pakemon GX jadi menurut gua sih 130 tuh ada punya power punya hit 130 tuh kerusial banget buat gua hehehe iya betul ini gede banget itu kenapa alasan kenapa gua bawa si Electros bidet gua juga tuh karena dia bisa one hit ko makhluk-makhluk kayak Hupa gitu-gitu juga lawan GX lawan rata-rata tuh mati 130 tuh rata-rata mati iya jadi intinya kalo misalnya lawan yang kontrol-kontrol yang gak pake GX jadi dia bisa ngatasin lah ya iya betul iya betul iya iya cuma karena dia butuh 4 energy on board sih wih GX nya 3 dong hehehe cuan sekali ada Erika Hospitality lagi Electro Magnetisius Radar oh 3 ya 3 over kill sih menurut gua aa aa jadi kalo belum ada DDN nya iya iya tak call itu bukan take call eh bukan itu take switch oh take switch ya iya buat mindahin 2 energy dari pokemon tag team aa aa oh jadi dia cuma spesifik dari tag team tapi jadi lebih banyak yang dipindahin iya dan dia boleh mindahin ini juga special energy aa oh kalo yang tadi basic sih kalo energy switch cuma boleh basic si Karom tuh dapet energi listrik baru namanya speed lightning energy hmm itu dia kalo dicolok ke pokemon listrik dia provide energy lightning abis itu lu draw 2 kartu apa hahaha jago juga you know very good hehehe oke very very good sih iya VK kan begitu dapet kartu itu langsung naik lagi aa dari tier 3 jadi tier 1 gila gila teruk jadi cepet banget kan soalnya iya eh kok gua ga liat gunung petir ya ga ada gunung petir ya disitu ya oh ga ada ga ada studio ga dapet sama sekali ah tapi kita dapet zapdos 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 iya terjexitter yang bagus juga terakhirnya ada ini lagi nih playset jirachi keempat hehehe tapi ga dikasih escape board iya dikasihnya kan si ini tadi kan si balun musen ya tapi balun itu lu ga bisa retreat kalo dia bobo aa ya escape board bolehin lu retreat waktu jirachia bobo iya 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 reset time nya 2 iya iya gua mati kader hehehe menurut gua ini udah bagus banget loh deck nya loh iya maksudnya buat deck jadi deck out of the box ya ini bagus banget sih iya iya terus kayak seakan deck bagusnya aja ga cukup lu langsung dikasih asesoris juga kan gila sih iya iya ini juga keren banget loh sih deck box nya walaupun dari kertas iya iya muat ga sih kalo lu pake sleeve gitu iya mari kita coba ya iya kita coba ya iya oh sebentar lupa energy energy oh 11 ya 11 sih dia lu 11 engga sih biasanya gua pake 11 lightning sama 3 speed energy kalo nanti lu udah upgrade aaah oh tuh yang draw 2 ada yang suka pake 10 lightning 4 speed sih tapi gua lebih suka pake 11 lightning 3 speed aaah ga bisa hehehe kalo di clip-in ga bisa ga buat iya gapapa ini ini akan ada ini akan masuk ke display gua bareng sama deck box ee kyogre dan drawdown gua aaah ya itu juga keren dong ini siap membuli anak-anak iya eh kalo misalnya gua bawa lawan temen-temen gua di toko kartu kira-kira ke bully ga nih hehehe hehehe ada chance ga? kemungkinan kalo lu lawan deck maxtun lah ya hmm lu punya around 60% chance of winning lah beneran gua hmm soalnya lu dapet supporternya supporter yang udah gimana ya udah cukup buat lu main kompetitif lah hmm iya iya lu bisa di slap lawan juga kan pake money sama pake reset step iya dan itu play yang power full sih iya iya menurut gua paling kartu yang cukup krusial yang ga ada disini cuma gunung petir aaah ntar coba gua cari dia kalo mau tambahin lagi apain DDN lah gunung petir sama DDN menurut gua itu dua yang penting banget sih disini oke menarik menarik oke jadi begitu ini akhirnya gua gua setelah lama setelah dari pertama gua ngeliat ini keliatan kenapa menarik terus gua tanya si Tanto bagus atau engga terus dia bilang ya beli aja bisa buat ngebully ponakan lu hehehe dan sampe akhirnya kita buka bareng si Harta Antonya sendiri jadi ini gua beli supaya bisa main kayak si Harta Anto karena gua terinspirasi diri gua salty juga gua ga buka loh ini gua ga ada barangnya iya ini gua ternyata kayak bilang kalo misalnya gua kerjaan gua lancar gua mau piliin buat keadaan ulang tahun lu tapi barangnya juga ga tau mau cari dimana ini aja terakhir loh ini di toko ini iya susah barang-barang susah karena ya terlalu bagus sih buat entry ke competitive pokemon ya buat gua iya yang resisted aja kemarin masih statiga biji apa yang ini beneran sampe iya betul orangnya itu di counter ga ada jadi dia mesti ambilin dari depan iya emang sih soalnya bukti dari meta lah iya jadi kita dapet nah ada satu deck isi 60 kartu udah termasuk 3 GX which is quite rare di Inggris karena Inggris biasanya pelit banget gak sih GX nya terus kita dapet damage marker 6 biji satu dadu yang buat coin toss dua marker buat status spesial satu marker buat GX tag team attack sama satu deck box kertas yang kalo misalnya kita sleeve-in sayangnya udah gak gak muat lagi tapi buat dipajang bagus sih atau buat spare buat spare lah sekali lagi terimakasih Artanto udah main hari ini gak tau sih next time kita bisa main lagi kapan ya semoga kita soon bisa main bareng lagi gue gak tau kapan pulang gue gak ada duit buat pulang soalnya oke hahaha jalan-jalan gue yang kesana juga coba tau lo championship 2021 di Jerman ya wah iya bisa banget ntar kita vlog makan keliling Jerman nih mantap itu ngomong soal makanan gue juga udah mulai rencanain nih mulai mau terluasin sedikit kan kita di time gaming jadi kita udah banyak cover masalah gamingnya termasuk yang pokemon sekarang ini nanti kita mau cover tea timenya juga banyaknya wah mantap iya ditunggu lain ditunggu banget sih iya jadi ya gitu lah teman-teman kayak lagi gue Theodore dari time gaming dan Artanto dari hyper potatoes iya jadi segitu dulu dari kita kalo misalnya kalian suka videonya jangan lupa di like jangan lupa subscribe ke time gaming sama ke hyper potatoes juga nanti gue taro di end screen juga link untuk ke hyper potatoes iya terutama kalo kalian main pokemon bakal lebih banyak di channelnya sih Artanto sih gue kan membanyakan battle spirits jadi tolong di subscribe juga tetep aja untuk lo tau juga battle spirits itu apa thank you sekian dulu dari kami untuk saat ini dan sampai jumpa di episode episode selanjutnya dadah bye 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 sub indo by broth3rmax